Sepanjang tahun 2018 tercatat ada 58 kasus kebakaran terjadi di Kabupaten Merangin 35 diantaranya merupakan kasus kebakaran hutan dan lahan 58 kasus kebakaran di Kabupaten Merangin terjadi sepanjang tahun 2018 35 diantaranya merupakan kasus kebakaran hutan dan lahan sedangkan selebihnya merupakan kasus kebakaran rumah penduduk Kasus kebakaran di Kabupaten Merangin tersebar di 11 kecamatan yang ada Didominasi terjadi di wilayah Tabir, Nalo Tantan, Lembah Masurai, Jangkat, dan Sungai Manau Jumlah 58 kasus kebakaran tahun 2018 meningkat dibandingkan tahun 2017 lalu yakni 33 kasus kebakaran Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Merangin Sukoso mengatakan Meski pemerintah Kabupaten Merangin telah melarang masyarakat dan mewarning para camat dan kades namun di setiap musim panas masih saja terjadi pembukaan lahan dengan jarak dibakar Sukoso menambahkan pihaknya saat ini masih minim armada pemadam kebakaran ditambah jarak tempuh yang kerap jauh dari lokasi petugas Mengenai hal tersebut Sukoso meminta pihak kecamatan dan desa berperan dalam penanganan dan meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan 2018 ini tercatat dalam laporan kami kejadian kebakaran sebanyak 58 kali kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu di 2017 memang ada mengalami peningkatan tahun lalu tercatat sampai dengan akhir tahun itu 33 kali kejadian kebakaran yang kita tangani lebih banyak peningkatan itu pada kebakaran hutan dan lahan Riko Saputra, JAK TV, melaporkan selamat menikmati 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 selamat menikmati